5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik yang duduk di kelas 1? Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama Untuk mata pelajaran tematik Tema 2, Kegemaranku Subtema 1, Olahraga Pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Waktu istirahat tiba Anak-anak kelas 1 bermain kasti Bermain kasti menyenangkan Bermain kasti juga menyehatkan Adik-adik semuanya Pernahkah kalian bermain Atau berolahraga bersama dengan teman-teman kalian? Bagaimana perasaan kalian ketika kalian bermain dan berolahraga bersama teman-teman? Pasti kalian merasa senang dan gembira Di sini anak-anak kelas 1 sedang bermain kasti Apakah adik-adik pernah bermain kasti? Nah bermain kasti ini menyenangkan juga menyehatkan tubuh kita Amatilah gambar-gambar di bawah ini Di bawah ini adalah gambar-gambar Olahraga yang mungkin adik-adik kenal Coba sebutkan nama olahraga dari gambar berikut ini Gambar yang pertama adalah ini Kira-kira ini olahraga apa ya? Ya ini adalah bersepeda Lalu gambar yang kedua Ini olahraga atau permainan apa ya? Bagus ini adalah sepak bola Gambar yang ketiga Ini gambar anak yang sedang berlari adik-adik Berarti ini sedang berolahraga? Ya berlari Bisa juga lomba lari adik-adik Lalu berikutnya Kira-kira ini permainan atau olahraga apa ya? Ya ini adalah kasti Lalu gambar ini adik-adik Pernahkah kalian melakukannya? Ya ini adalah olahraga renang Lalu gambar yang keenam Ya ini bulu tangkis atau badminton Ya ini tadi adalah contoh permainan atau olahraga Yang bisa kalian mainkan bersama dengan teman-teman kalian Lengkapi kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan gambar Kak Citra punya kalimat di sini Dan kita mau isi atau lengkapi kalimat tersebut sesuai dengan gambar yang ada Kalimat yang pertama Benny menendang titik-titik ke dalam gawang Menurut gambar ini Benny menendang apa ya adik-adik? Ya Benny menendang bola Lalu kalimat yang kedua Siti titik-titik di taman Siti sedang apa adik-adik? Ya Siti bersepeda di taman Kalimat berikutnya Dayu belajar titik-titik di kolam dangkal Berdasarkan gambar ini Dayu belajar apa adik-adik? Ya bagus Dayu belajar berenang Kalimat berikutnya Lani titik-titik lebih cepat dari kawan-kawannya Nah disini gambarnya lomba lari nih Berarti Lani berlari lebih cepat daripada kawan-kawannya Edo bermain titik-titik bersama teman-temannya Nah ini bermain apa adik-adik? Ya bagus bermain casting Ceritakan apa yang kalian ketahui tentang gambar benda-benda di bawah ini Kak Citra punya gambar benda yang bisa kalian ceritakan dari nama benda tersebut Warnanya, kegunaannya Gambar yang pertama adalah gambar ini Ini adalah gambar apa adik-adik? Ya ini gambar bola Nah kita bisa menceritakannya seperti ini Namanya bola Warnanya hitam dan putih Untuk bermain sepak bola Lalu gambar yang kedua Kak Citra punya gambar ini adik-adik Kira-kira ini gambar apa ya adik-adik? Siapa yang tahu hayo? Ya ini adalah gambar raket Nah raket ini digunakan untuk permainan apa? Ya untuk bermain bulu tangkis atau badminton Gambar yang ketiga adik-adik Ini gambar sepeda Nah bagaimana ya cara menceritakan tentang sepeda ini? Namanya sepeda Warnanya merah Untuk bersepeda Nah ini kita sudah menceritakan dari sebuah gambar nih Menjelaskan sebuah gambar Benny dan kawan-kawan akan bermain kasti Benny datang ke lapangan tepat waktu Sebelum mulai bermain mereka melakukan persiapan Benny memastikan dirinya aman selama permainan Benny memasang pelindung lutut dan siku Mereka pun bermain dengan gembira Permainan berjalan lancar Semua anak bermain dengan jujur Semua anak mematuhi aturan permainan Jadi adik-adik Jadi adik-adik kalau kalian bermain bersama dengan teman kalian Kalian harus jujur dan mematuhi aturan permainan Apa yang akan dilakukan Benny? Ya Benny akan bermain kasti bersama teman-temannya Apa saja yang Benny lakukan sebelum bermain tadi adik-adik? Ya dia mah pakai pengaman siku dan lutut Bagaimana sikap Benny dan kawan-kawan saat bermain? Mereka jujur dan mematuhi aturan Udin dan teman-teman bermain kasti dengan gembira Kasti adalah permainan berkelompok Banyak pemain dalam satu kelompok ada 12 orang Jadi inilah permainan kasti Ayo mengingat kembali bilangan 5 sampai 10 Perhatikan jumlah benda pada gambar Tulis bilangan yang tepat adik-adik Jadi disini Kak Cera punya gambar Lalu kita akan menyebutkan berapa jumlah benda atau orang dalam gambar tersebut Gambar yang pertama nih adik-adik Ada berapa orang ya disitu? Ayo coba adik-adik hitung Ya bagus sekali ada 5 orang Berikutnya ada gambar lagi adik-adik Ayo kita hitung bersama-sama Ada berapa orang ya dalam gambar ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ya ada 7 orang Gambar berikutnya Gambar berikutnya ada berapa orang ya dalam gambar tersebut Mari kita hitung bersama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ya ada 8 orang Lalu gambar berikutnya ada bola adik-adik Coba adik-adik hitung ada berapa bola ya dalam gambar tersebut Ya bagus sekali ada 6 bola Lalu gambar selanjutnya ada gambar tongkat pemukul bola kasti Ada berapa ya tongkatnya? Bagus adik-adik semuanya ada 8 tongkat Sekarang mari belajar menjumlahkan banyak benda Di sini ada gambar anak yang sedang bermain kasti Nah anak yang bermain kasti ini Ada yang memakai baju olahraga berwarna mirah Ada yang memakai baju olahraga berwarna hijau Anak yang memakai baju olahraga berwarna merah ada 1 Lalu yang memakai baju olahraga berwarna biru ada 4 Maka bentuk penjumlahannya bisa seperti ini adik-adik 1 ditambah 4 sama dengan ada berapa Nah berarti keseluruhan pemain di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 Jadi 1 ditambah 4 sama dengan 5 Gambar berikutnya Nah di sini juga ada anak-anak yang sedang bermain juga ya Lalu mereka berfoto bersama di sini Kita lihat ada yang memakai baju warna hijau dan memakai baju warna putih Nah adik-adik kalau dilihat di sini ada berapa orang ya yang memakai baju warna hijau Ya ada 5 orang Lalu yang memakai baju warna putih 2 orang Maka kita bisa membuat penjumlahannya seperti ini adik-adik 5 ditambah 2 Berapa 5 ditambah 2? Ya 5 ditambah 2 sama dengan 7 Kita lihat di gambar berikutnya Mereka sedang bermain kasti Ada kelompok yang memakai seragam orange Dan ada kelompok yang memakai seragam kuning Jumlah kelompok yang memakai seragam orange ada berapa adik-adik? Kita hitung ya 1, 2, 3, 4 Lalu yang memakai seragam kuning 1, 2, 3, 4, 5 Maka kita bisa membuat penjumlahannya 5 yang memakai seragam kuning tadi ditambah 4 Yang memakai seragam orange Maka jumlahnya ada berapa 5 ditambah 4? Ya 5 ditambah 4 sama dengan 9 Di sini ada tongkat pemukul dan bola kasti Ada 3 tongkat pemukul dan ada 3 bola kasti Maka kita bisa membuat penjumlahannya 3 ditambah 3 Berarti berapa nih jumlahnya adik-adik? Ya ada 6 Di sini ada 4 sarung tangan Dan ada 4 topi Nah adik-adik ya kalian bisa lihat disitu Berarti bentuk penjumlahannya bagaimana adik-adik? Ya 4 ditambah 4 sama dengan ada berapa? Kita hitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jadi 4 ditambah 4 ada 8 Lalu ada gambar bendera 3 bendera merah dan 2 bendera putih Jika dijumlahkan Maka 3 ditambah 2 Sama dengan Ya jumlah keseluruhan bendera ada 5 Demikian tadi adik-adik Pembahasan kita di mata pelajaran tematik Tema 2 Subtema 1 Pembelajaran yang ketiga Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi